RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengumumkan gaji aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS naik sebesar 8%. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rangka penyampaian RUU APBN 2024 dan nota keuangan di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu 16 Agustus 2023. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12% yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN. Antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, Pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut. Satu, harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional termasuk transformasi ekonomi. Dua, mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif. Tiga, meningkatkan kemandiran fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan APBD. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi keberlanjutan dunia usaha dan kelebiayaan.